Halo cuy, hari ini gue pengen ngebahas nih tentang misteri terbesar yang ada di dunia Monsterverse yang mana misteri ini merupakan salah satu misteri yang masih belum terungkap kebenerannya sampai sekarang yaitu tentang keberadaan sumber energi hollow earth yang mana di dalam film Godzilla X-Kong sempat disinggung tentang misteri dari batu atau kristal raksasa yang disebutkan kalau dari situlah segala sesuatunya bermula 2 tahun yang lalu kalau gak salah kita pernah bikin video yang membahas tentang timeline atau waktu kejadian di seluruh Monsterverse pada saat itu mungkin bisa dibilang isi dari video itu belum selengkap jika dibandingkan dengan sekarang karena itu belum termasuk timeline yang ada di film Godzilla vs Kong terus juga series Monarch Legacy of Monster dan tentunya 2 komik legendary yaitu Godzilla Dominion dan juga Kingdom Kong nah tapi dari semua kekurangan tersebut ada satu garis waktu yang bikin gue penasaran yaitu waktu yang berada di awal terbentuknya dunia Monsterverse ini yang tepatnya peristiwa itu terjadi paling awal di timeline Monsterverse yang mana timeline awal ini belum sepenuhnya mendapat banyak perhatian apalagi ada beberapa detail dan peristiwa penting yang masih terjadi di zaman prasejarah meskipun semua teori yang terbentuk belum terbukti akurat tapi di dunia sinematik Godzilla segala sesuatunya tetap beroperasi berdasarkan keyakinan bahwa teori Hollow Earth memang yang paling akurat sejauh ini teori tersebut mengatakan bahwa terdapat sistem terowongan bawah tanah di permukaan bumi yang memungkinkan para Titan untuk bisa melakukan perjalanan melintasi dunia dan kemudian muncul di wilayah tertentu detail tentang Hollow Earth pertama kali muncul di film Kong School Island yang sepertinya memang mengkonfirmasi kalau terowongan penghubung antara dunia bawah itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala atau tepatnya pada saat semuanya dimulai yaitu ketika sebuah meteorit terjatuh di permukaan bumi kalau kita flashback lagi nih ke waktu yang diceritakan di dalam komik Godzilla Awakening yang menyebutkan kalau 250 juta tahun sebelum masehi adalah waktu di mana semua Titan memasuki proses hibernasi yang mana hal itu disebabkan oleh sebuah meteor dan kebetulan berdekatan dengan dua ekor Titan yaitu Shinomura dan juga Godzilla nah efek yang ditimbulkan oleh meteor tersebut kemudian menghilangkan semua radiasi alami di udara dan juga menghilangkan sebagian besar kehidupan di planet ini nah karena tanpa adanya sumber daya radioaktif alami Godzilla dan Kaiju lainnya harus mencari cara lain nih untuk bisa bertahan hidup makanya banyak dari mereka yang memasuki hibernasi selama jutaan tahun sementara yang lain beradaptasi untuk hidup jauh di bawah lautan seperti halnya Godzilla atau mereka juga memulai hidup di bawah permukaan bumi dan kemudian malah menyerap radiasi yang ada di inti bumi jadi sebagian Titan ada yang berhibernasi di permukaan ada juga yang tinggal di lautan seperti Godzilla dan ada yang tinggal di Hollow Earth nah dari sana kemudian ada beberapa pertanyaan menarik ketika melihat timeline di awal-awal ini yaitu yang pertama apakah Godzilla memang sudah sejak awal mulanya berada di permukaan bumi bersama dengan para Titan lainnya makanya menurut cerita bangsa iwi kuno Godzilla atau Titan merupakan pelindung planet ini nah yang kedua apa jangan-jangan kehidupan di Hollow Earth baru dimulai sejak efek mengerikan dari meteor tersebut yang mana disebutkan juga bahwa sebagian makhluk yang ada memilih untuk tinggal di Hollow Earth dan salah satunya adalah para kaum kerabesar yang kemudian para kerabesar itu diceritakan oleh penduk suku iwi sebagai pelindung mereka atau pelindung umat manusia nah jika memang benar maka semua Titan itu sebenarnya terbagi di antara dua wilayah yaitu permukaan bumi dan juga Hollow Earth dan dari sana jadi masuk ke akal jika semua Titan di kedua wilayah tersebut bisa keluar masuk menggunakan jalur terongan bawah tanah yang kemungkinan pada zaman itu semua Titan masih hidup dengan damai persis seperti yang dikatakan Gia yang menceritakan kalau dahulu kala baik Godzilla dan para kerabesar itu hidup dengan damai sampai pada suatu ketika semuanya menjadi hancur di akhir milenium yang keempat sebelum masehi yang mana diceritakan terjadi sebuah pertempuran raksasa di bawah tanah yang terjadi hampir 6.000 tahun yang lalu jika dihitung dengan timeline yang sekarang sebuah tablet kuno milik peninggalan bangsa Sumeria Akkadia dari zaman Uruk menggambarkan para raksasa sedang bertempur di bawah tanah yang seharusnya itu menjadi gambaran tentang terjadinya pertarungan di Hollow Earth dan penyebab terjadinya perang tersebut adalah ulah dari sosok yang bernama Zozlalawa yang berhasil memakan bintang yang kemudian membuat spesies Godzilla dan para kerabesar menjadi bersih tegang nah kemungkinan perang tersebut akhirnya pecah setelah Skarking memanfaatkan keadaan sekaligus dia sebenarnya berniat menaklukkan permukaan bumi jika kita runut lagi dari awal ada satu hal yang menarik yang menjadi pertanyaan besar lagi sebenarnya bintang apa yang dimakan oleh sosok Zozlalawa nah menurut teori gua bintang yang dimaksud itu kemungkinan besar atau bisa jadi merupakan meteorit tadi yang terjatuh 250 juta tahun sebelum masehi yang mungkin aja meteor itu jatuh dan menembus sampai ke dasar bumi deskripsi bintang jatuh sebenarnya sudah tercatat atau pernah dikonfirmasi di dalam film Godzilla King of the Monster yang mana pada saat itu Dr. Alan Chen pernah mendeskripsikan Ghidorah sebagai bintang jatuh jadi gak berlebihan rasanya kalau meteor tersebut bisa dianggap juga sebagai penggambaran dari bintang nah 250 juta tahun sebelum masehi diceritakan kalau di bumi terdapat banyak sumber radioaktif namun radiasi di permukaan itu seketika musnah pada saat meteor terjatuh dan hanya menyisakan radiasi alami yang ada di Hollow Earth dari kalimat ini udah jelas bahwa para Titan adalah para penghuni bumi yang pertama yang mereka-mereka ini mengkonsumsi radiasi alami yang selama ini menopang kehidupan mereka nah ketika si bintang yang berasal dari meteor tadi sampai di Hollow Earth bintang tersebut lalu berubah menjadi sumber energi baru sekaligus menjadi awal terbentuknya semua kehidupan dan bintang itu kemungkinan besar adalah kristal yang kita lihat di film Godzilla X-Kong The New Empire jenis batuan bercahaya yang dikatakan oleh suku Iwi sebagai awal dari terbentuknya semua kehidupan ada sebuah pernyataan dari Dr. Aileen Andrew yang memperkuat statement itu ketika dia mengatakan bagaimana kalau ternyata kita salah mengenai awal terbentuknya kehidupan yang selama ini para manusia mengira kalau semuanya itu terbentuk di permukaan bumi yang padahal semuanya itu terjadi di Hollow Earth dan bintang itulah yang menjadi penyebabnya di video berikutnya nanti gue pengen ngejelasin nih tentang peristiwa mana dulu yang lebih dulu terjadi apakah perang Titan atau kedatangan Ghidorah dan seberapa jauh jarak waktunya dengan zaman es pertama yang disebabkan oleh Shimu yang mana ini sekaligus akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang video sebelumnya so kalau gitu sekian dulu teori seputar bintang misterius yang sampai saat ini masih tersembunyi sebagai salah satu rahasia terbesar di Monsterverse terima kasih buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya keren loh semua ciao selamat menikmati